Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita kembalikan di game Outer Pen Oke kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang armor setiap karakter pertama kalian pencet sebelah kanan atas kemudian pencet inventory kemudian pencet lagi ekip status ya nah disini yang bagian karakter pertama saya udah pasang yang armor merah bintang 4 itu paling bagus kemudian yang kedua yang kedua ini karena fungsinya untuk support ya nge-heal semua karakter jadi harus pakai armor yang merah bintang satu jangan yang lain dulu ya karena itu fungsinya support ya kan jadi untuk semua karakter bisa menambahin darah dari ini ya lebih baik sih semuanya armornya merah semua ya karena ini hoki-hokiannya kan faktor keberuntungan biasanya kalau armor seperti ini ya kan pokoknya armor yang backgroundnya merah bintang 4 itu paling bagus ya kan jadi kuat ketika ketika musuh menyerang kita jadi nggak langsung mati gitu kan dan kita menyerang musuh juga attack power ini maksudnya demikian nambah sakit juga tuh ya Nah kita udah pasang semua ya armornya kita support itu harus dipakai armor merah ya kan jangan sampai nggak dikasih armor merah ya karena kalau nggak ada support kita bakal bakal kalah ya kan nah ini skill area tuh untuk efekternya armor merah semua ya bintang 4 itu kan demikian nama sakit ya kan total demikian nama bukan langsung sedikit lagi kan kalau ini belum diarmor merah jadi masih belum diarmor merah jadi masih belum sakit demiknya ya untuk menyerang musuh masih lumayan ya udah pakai armor warna hijau nggak papa nah susan susan sakit ya demiknya ya kalau armornya tapi bisa nih kalian jadi pilih karakter yang kalian suka ya oke kalau bisa ada support nya kan jadi karakter untuk supportnya skill ya jadi biar tim kita nggak cepet mati gitu ya Bisa mati kalo ga ada yang heal tipe support gitu Nah ini tipe support kan ke Yosen, Yosen dulu kenapa? karena musuh itu biasanya damage nya langsung nyerang kita besar banget kebanyakan Oke, Wolfie nya ya kan Oke Oke Mantap ya kan itu kalau yang ombak tuh kalau armoran merah banget gitu kan jangan mendarakan ada tipe support jadi tim kita nggak bakal cepet mati ya kan ada besoknya juga ngelukinya musuh bosnya kan sakit langsung tinggal setengah kan gitu ya kalau bisa ada tipe supportnya kan di satu tim gitu ya yang bisa ngeheal gitu ya bukan ini ulti bareng-barengnya 4 karakter ya dan itu kesakit agaknya masih mati bukan gitu ya kan tutorial cara memasang armor ya di setiap karakter ya kalau bisa kalian pilih yang itu juga aja untuk kalian pilih yang next track ya karena bisa kita lihat dapat hadiah apa gitu dia kalau mau ganti karakter bisa ntar saya kasih tutorialnya ya jadi kalau bisa kalian memilih karakter itu yang bener ya kan jangan asal-asalan dan setiap spec itu the character itu beda-beda ya kan bossnya ada juga saya pernah nemu boss dungeon yang super banget kan ini 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 K ini k ini 6 ini 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!